Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren Langsung cek aja link di kolom deskripsi Oke, cek, 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 tes, tes, tes Molster Hunter Wilds, teman-teman sekalian Beberapa hari yang lalu sudah mengadakan Tim devnya ya, mengadakan demo yang tertutup Dengan mengundang beberapa media dan press Dan juga beberapa youtuber juga, aku ada lihat juga Dan mereka bahkan sudah mulai memposting pendapat mereka tentang hasil dari preview-nya Di sana kalau nggak salah kayaknya mereka cuma dilihatin klip Kemudian nanti mereka mencoba mencerna apa itu Dan nanti diberitakan sendiri di media mereka masing-masing Jadi teman-teman yang terjadi adalah Sebelumnya itu kemarin, ini rekaman hari Kamis, by the way, tanggal 13 Kemarin hari Rabu, malam, aku nge-DM Dear Gamer, Dear Gamer TV Dia udah ngebikin, kalau nggak salah, video tentang 44 poin yang aku bisa simpulkan Dari preview Molster Hunter Wilds demo tertutupnya Close demonya Tapi dia belum bales Jadi aku nggak bisa bikin reaction-nya Jadi terus ada juga kan yang lain tapi aku nggak hubungin kayak Maximilian Dudes gitu-gitu kan Terus aku coba nyari sendiri nih Karena beberapa website sudah mulai menulis Salah satunya adalah games radar yang udah mulai di-share-share ke grup Facebook Tentang apa aja summary-nya yang mereka lihat gitu Mungkin ini adalah informasi yang dibatas yang boleh diberitahukan ke orang lain ya Soalnya kan Biasanya kalau acara tertutup Itu informasinya itu semacam NDA ya Non-Disclosure Agreement Untuk memilah-milah informasi mana aja yang boleh dan tidak boleh disebarkan Lalu 11 jam yang lalu Atau 15 jam lalu disini tulisannya Di Reddit Di sub-Redditnya Monster Hunter Ada yang nge-post nih namanya TheGman123 Nanti aku share ya disini Summary of various articles on Monster Hunter whilst preview Oke Jadi aku bakal ngebacain summary yang udah dia bikin dari beberapa sumber ya Karena aku baru baca yang di games radar Dia nggak ada ngebikin 13 poin Sementara kayak yang lainnya Arex dan lain-lain itu juga bikin lebih banyak Ada puluhan fakta-fakta menarik Jadi aku baca yang ini aja yang tertulis Pertama oke Dia mengutip dari beberapa website Yaitu pcgamer.com RPG site IGN IGN ada dua Ada dua Link disini Kemudian games radar Forgamer Famitsu Dan gamespot Dari semua ini aku cuma baru baca di games radar Tapi rata-rata infonya kayaknya sama Oke pertama nih katanya Let's take a look at all the points Sejauh ini katanya Mari kita ngeliat Apa aja yang udah menjadi Bisa kita simpulkan katanya Completely seamless transition From village to the local As the settlement were integrated Directly into the maps themselves Which mean no loading screens Oke Salah satu pembahasan ini adalah Seamless hunting mode ya Jadi Ini adalah konsep baru Dimana sebelumnya kita itu Dari desa Atau dari gathering hub Berangkat Kemudian nanti Terbang pake remobra Atau apapun itu Atau Biasanya gitu lah ya Ngumpul Di dekat portal berangkatnya Habis itu yaudah loading Sampai di lokasi Nah kalau dari trailernya Waktu itu di trailer pertama Kan kita ada ngeliat tuh Si almanya bilang Commencing the hunt By the order of the guild Katanya gitu kan Padahal mereka lagi Lagi di out in the open Gitu tempatnya Artinya Besar kemungkinan Kalau quest itu Akan ber Apa Akan terinisiasi Atau dimulai Ketika kita lagi jalan-jalan Oke quest jalan nih Gitu kayaknya Nah ini Yang dimaksud oleh Seamless itu Jadi konsep desa Dan konsep Apa Quest itu kayaknya Yaudah sejalan gitu Jadinya Gak pake loading dulu Pindah Nanti balik ke desa Gitu Karena ini kan Tempatnya terbuka ya Dan kita sedang Dalam ekspedisi Makanya konsep ini Jadi cocok Berikutnya Hunts also Were also seamless Katanya As you could start Them strength in the field By attacking a monster And could stick around After finishing A hunt on the map Jadi huntingnya itu Begitu kita Memutuskan monster mana Yang diserang Kalau kata tulisan ini Yaudah Dimulai itu Proses huntingnya Gitu Kemudian Cooking meals Could be done on the move Instead of just settlement Or regular base camp Masak atau makan Seperti biasa Kita makan dulu Sebelum berangkat hunting Itu bisa dilakukan Kayaknya Nih kata Done on the move Jadi sejalan itu bisa dilakukan Gak harus balik dulu Kemana makan dulu Berberangkat Gitu Atau sebelum memulai quest Kemudian Temporary camp Can be set up Out in the field That function just like Other best camp In specific places And they can be destroyed By monsters Jadi temporary camp Camp kita itu Karena kita Modelnya ekspedisi Artinya sudah jelas Kita bakal menjelajahi Map yang luar biasa besar Di beberapa Dan kita juga bisa Ngebangun temporary camp Camp sementara kita Untuk istirahat Mungkin nge-save Dan lain-lain Nah fungsinya disitu Ngebuka akses blacksmith Kayaknya juga ya Karena kan gak mungkin Lagi Lagi mengendari sacred Tiba-tiba mau Malu-malu senjata Gak mungkin kan Kayaknya harus buka Camp dulu Kemudian disitu Ngelakuin segala hal Dan itu bisa Diancurin sama monster Katanya gitu Wah menarik sekali Cuma gak tau nih Apakah progress kita Akan terhambat Kalau gak punya camp Aku gak tau nih Gimana proses penyimpanannya Nanti Apakah ada auto-save Di tengah-tengah Gak tau Berikutnya Some cutscenes and sequences Will still be so low only And need to be seen first Before other players Can join But they can join Much more smoothly As soon as These story sequences Are finished Oke jadi konsep Apa Progress story Setiap orang Kalau berdasarkan Yang mereka lihat Bahwa Kayak di MHW nih Cutscene dulu Baru temen-temen Bisa Join Sehingga progress Tetap masing-masing Gak pake sistem Kayak yang jadul nih Atau kayak yang di-rise Desa sendiri-sendiri Nanti Gatering Hub Bisa party Oke berikutnya Active matchmaking Parties will remain In the background Even as Discut scenes Are happening Or either Native player When they can join up Or get them Join up Lairway Oke Konsep matchmaking Buat nyari Temen huntingnya Tetap sama Akan selalu aktif Di background Selagi card scene Ini sedang berjalan Atau nanti Dia akan memberikan Notif bahwa Si player A Yang menginisial Sequence ini Lagi nonton Card scene nih Mereka akan Stay disini Kayaknya Just like when calling For actual player SOS player Can also be used To call NVC Hunters To help you out Nah Jadi disini katanya SOS biasa bisa Manggil hunter Lain Player lain Buat join Atau digantikan oleh NPC temen-temen Atau mungkin Berangkat tuh NPC dulu Nanti begitu Join Temen party Dia bakal Menggantikan Posisi NPC itu Itu kalau Usah gak salah Ada dimana ya Fungsi kayak gitu ya Di Ini kali ya Di Monster Hunter Frontier Z kali ya Punyanya Rain server Aku lupa Bener gak Berikutnya The Palico has more Voice acting Because of their Expanded role In combat And exploration Such as calling out When traps are being set But you can also Set their language To the classical Meow-meow If you want Oke Palikonya ini Lebih aktif Dalam Ngemeng-ngemeng Contohnya Setiap aktivitas Kayak dia lagi Masang trap Trap-trapnya Udah ready nih Katanya gitu Karena Wajar sih ya Kalau dia dikasih Voice actor Artinya otomatis Apa ya Peran dia Akan lebih besar Dan akan Lebih ditunjukin Gitu Temen-temen Mana lagi nih Atau bisa diganti Kalau gak Suka dia Ngemeng-ngemeng Kayak manusia Ya diganti jadi Meow-meow aja Juga bisa Di-activate Gitu katanya Berikutnya There is no Prowler mode Or underwater Combat Tidak ada Prowler mode Kayak di Monster Hunter Gen Ultimate Yang kita main Sebagai kucing Dan juga Tidak ada Underwater combat Goodbye Bertarung-mutarung Di bawah laut Nor is the cute bird A baby Puke-puke Unfortunately Kata-kata gitu Baby Puke-pukenya Gak keliatan Atau mungkin At some point Di progress Di final release Nanti baru ada Gak tau ya Buat baby Puke-puke ya Kalau underwater combat Dan Prowler mode Sudah jelas Tidak ada nih Itu mekanisme Apa mekanisme Yang The whole Different Ini lagi Fungsi Berikutnya Maps are said To be over twice The size of the ones From Monster Hunter World Ukuran mapnya Diperkirakan Lebih dari Dua kali lipat Luasnya Map Di MHW Bosku Oke Map di MHW Menurutku Luas Bener-bener Luas Dan Banyak Intrik-intriknya Ada second level Atau under levelnya Gitu-gitu ya Dan ada beberapa Yang bisa diinteraksi Ada yang Enggak Contohnya Kayak di Coral Highland Banyak tempatnya Agak tinggi Renahnya Banyak tempat-tempat Tersembunyinya Yang bisa diakses Nah apalagi Kalau dengan konsep Expedisi kayak begini Dan bisa bikin Temporary Camp Mungkin bisa jadi By the end of the game Base gamenya Kita tamat Kita belum kelar tuh Eksplorasinya tuh Udah kayak Genshin Berikutnya There is much greater Environmental Interactivity And fluid interaction Out in the field Jadi Ada banyak Apa jauh lebih banyak lagi Keterlibatan Apa ya Interaksi dengan Alam Selama kita Ada di luar Katanya Pertama nih Weather changes are dynamic During the hunt During the hunt Ya Perubahan cuaca Sangat dinamis Selagi berburu Dan Tetap bisa Berubah Selama Perburuannya berjalan Katanya gitu Nih kayak Bak padai pasir Yang menyebabkan Beberapa jenis monster Menjadi Meninggalkan tepatnya Atau Jadi datang monster baru Katanya gitu Oke berikutnya There are far Monster on monster Interactions Like the small monster Raptor Piling on a low HP target monster Oke Jadi Selain tadi Apa ya Interaksi alam Dengan kita Jauh lebih dinamis Perubahan cuaca Berikutnya Ada lebih banyak lagi Apa ya Interaksi Antara monster Dengan monster Kalau selama ini Di MHW Kita cuma bisa Nelihat itu Terfur Di MHRest juga kan Nunggu Gede sama gede Ketemu Baru terfur Kalau ini Akan ada Lebih lagi Dan bahkan Contohnya itu Ini tadi katanya Monster-monster kecil Seperti Raptor ini Akan rame-ramean Menyerang Satu Ekor target monster Yang dianggap Darahnya lebih rendah Contohnya adalah Ini lagi nih Balahara Sand Trap Balahara itu Monster yang Kayak cacing Eh apa Yang kayak buaya Tapi kepalanya Kayak cacing Ini Ngebikin Perangkap Pasir Sehingga Dia bisa Menyergap Alfanya Dari Kelompoknya Dosa Guma Bossnya Di Kelompok Dosa Guma Berikutnya Kehidupan endemic life Jauh-jauh lebih detil lagi Disini Contohnya adalah Salah satunya ini Rutinitas mereka Contohnya Kalau ada telur Kita bisa ngeliat Telur itu Akan ada proses Dia jadi menetas Atau nanti Anak-anakannya Akan dikasih makan Oleh indukannya Gila detil bro Dan ini Bakal seberat apa Bakal segede apa Saiznya nanti Nggak tau ini Berikutnya lagi nih There are far more Environmental traps And environmental effects Such as Stalacted galore Lightning strikes Creating brush fire Buset Oke ya Salah satunya Katanya ini Perangkap-perangkap alam Salah satunya itu Stalacted Atau batu-batuan Apa ya Kumpulan batu-batuan itu Yang bisa Bisa jatuh sendiri Atau Area itu Bisa disambar petir Menyambar-nyambar Kemudian ngebakar rumputnya bro Dan itu pasti Ngasih fire damage Jadinya Buset Kemudian The gili mantle Is back The gili mantle Is back Itu dia Spesifik yang Ngomongnya itu The gili mantle As is mounting Katanya tuh Mounting kembali Gili mantle kembali Tapi mantle yang lain Apakah kembali Tidak tahu Berikutnya You can reposition Barrel bombs That you flash On the ground Barrel bombs Si gentong Ledakan itu Kalau udah dipasang Bisa digeser pak Berarti udah gak Kayak dulu nih Dipasang Udah sampai meledak Biar ada disitu Oke Bisa di reposition Nice Gak tahu nih repositionnya Ini apakah Akan diangkat Terus dipasang lagi Atau balik ke kantong Gak tahu ya Dia gak jelasin Berikutnya nih Nah focus mode Oke Sebelumnya aku ada bikin podcast Focus mode By the way Ada episode Nonton dulu Apakah sesuai dengan perkiraanku Kita lihat Focus mode Is not a replacement For combat overall Oke Focus mode Bukanlah Pengganti Gimic combatnya Tapi Nah nih But more so A means of giving new players A more directed Means of directly Targeting weak points Jadi Bukan merupakan pengganti Kayak Clash Clover Airbag Dan lain-lain Tapi dia merupakan Sebuah Apa ya Sebuah Cara bertarung Yang memberikan Pemain baru Lebih punya Apa ya Kesempatan untuk bermain Lebih efektif Untuk menghajar Apa Bagian titik lemah Dari monster Dan bertahan Dari berbagai macam Serangan Gitu Dengan Apa nih katanya Attack with the cursor Artinya Mungkin ini Kalau di beberapa game Bisa kita anggap Yang bisa kita anggap Kayak auto aim Jadi kita itu kan Kadang Mukul itu Kalau positioningnya Nggak bagus Ya serangan Meleset Dan damage nya Bisa nggak masuk Atau nggak efektif Gitu Focus mode akan Di beberapa interview Aku lihat Potongan-potongan interview Dia itu bukan Ngarahin serangannya Tapi kamera movementnya Yang diatur Supaya Karakter kita Nggak salah Landing hits Gitu Makanya dia bilang Giving new players More directed means Jadi akan mempermudah Pemain-pemain baru Seperti biasa Apa ya Pergantian generasi Yang main Yang lebih baru Itu selalu dikasih Cara untuk Nih biar lebih gampang Nggak usah kaget Karena ini game lama Dan Nggak ter Apa Dan dianggap Tua cara mainnya Gitu Mungkin di beberapa kita Akan menganggap Ya itu mah terlalu mudah Gitu Tapi nggak tau ya Apakah ini bisa Di Di Deactivate Atau bisa Nggak usah kita akses aja Mungkin bisa Nih berikut kata ini Wounds appear As you accumulate Damage on body part Nah Artinya ini sama kayak Konsepnya di Monster Hunter Rise Atau Monster Hunter Sebelum-sebelumnya Ketika kita Ngasih damage tertentu Di satu bagian Tubuh monster Pelan-pelan Dia akan mulai Rusak Dan kelihatan Bekas lukanya Ya kepalanya akan Pecah gitu Gores-gores gitu Beda dengan MHW Kita harus tender dulu Baru kalau dia Efektif masuk terus Damagenya Pecah bagiannya Gitu Oke berikutnya Focus mode Causes Scott Flies To highlight them In red And dealing Enough damage To this wound Will destroy them And deal Massive damage Oke ini Mirip kayak Konsepnya Gini gini Kalau pengertian disini Focus mode itu Menyebabkan Scott Flies Kunang-kunang kita itu Bakal ngerubunin Monsternya Dan nunjukin Dimana titik-titik Lemahnya Ketika kita pukul Terus-menerus Di bagian itu Dan thresholdnya Atau batasnya Tercapai Maka damage Damage yang gede Akan Terjadi Kemudian Melukai Bagian yang itu Bagian yang kita pukul itu Konsepnya mirip Kalau kita Melawan Afflicted monster Di monster Hunter Rise Sunbreak Di sunbreak Afflict monster itu Merah-merah Selalu ada titik-titik Di kaki Kepala Ekor Kita pukul Terus-menerus Nanti dia Pecah gitu kan Pecah Kemudian ngasih damage Warna merah Cuma bedanya Kalau di sunbreak Itu tuh Sekalian untuk menekan Perubahan Kurionya Karena kalau Nggak kita pukul itu Dia makin lama Makin terlalu kuat Kayak overheat gitu Monsternya meledak Biasanya One hit kill Ke kita tuh Oke Berikutnya Some special moves Are designed to destroy wounds More quickly Jadi bakal ada beberapa Gerakan-gerakan spesial Dari setiap senjata Yang memang didesain Untuk Melakukan Part breaker Kayaknya Gitu Berikutnya Armor set Cannot be switched out While moving Armor set Tidak bisa diganti Selagi bergerak Tapi kayaknya Bakal ada caranya tuh But skills have been changed up To better suit The ability To switch Between two weapons While on the move Jadi Kalau dulu Sebelumnya Di minggu-minggu sebelumnya Aku pikir Konsep dua senjata ini Kita itu meregister lah Gitu load out Ke sacred kita Jadi nanya ke player Eh Apa player Ini ada dua load out Buat dua senjata Kamu mau register yang mana Sehingga ketika kamu switch senjata Sama load outnya Ikut sekalian nih Gitu buildnya Ternyata katanya Armor set itu Nggak bisa ditukar Selagi kita On the move Lagi-lagi Lagi bergerak Tapi skillsnya Yang bakal berubah Untuk mencocokkan dengan Senjatanya Dengan buildnya Nah Ini aku nggak tahu ya Apakah Konsep ini Ngebikin satu armor itu Skillnya jadi berserakan Sehingga begitu Anda Atau kita itu Ganti ke Blade Master Kemudian skillsnya Ngikut gitu Apakah itu Bakal sesuai dengan Build yang kita inginkan Aku nggak tahu nih Kalau konsep yang kayak gini nih Ini malah konsepnya Mereka maksain satu armor doang Jadi ya kalau gini nih Berikutnya Light bow gun and heavy bow gun Have the biggest reward Compared to other weapons Oke Light bow gun dan heavy bow gun Mengalami perubahan Ya Pengerjaan ulang Jauh lebih banyak Ketimbang senjata lain Salah satunya itu Lumayan terbukti Di trailer pertama Kelihat Dan kedua juga ada Si karakter itu Megang heavy bow gun Tapi ada gerak Tembakan yang kayak Rapid fire Yang kayak Door 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 Itu kan cuma light bow gun tuh Rapid fire kayak begitu Heavy bow gun nggak punya rapid fire Berikutnya Hunting horn will return To a more monster hunter world Style of play Oke Hunting hornnya Balik ke cara MHW Dimana aku sama sekali Tidak mengerti Cara pakenya Satu-satunya Aku pede Pake hunting horn itu Di monster hunter Rise sunbreak Itu blow on Jujur aja ya Blow on juga bisa Makanya Karena kombonya Apapun senjatanya Kombonya sama Cuma songnya yang ganti-ganti Yah Tapi mungkin ini juga gini Teman-teman Alasannya mungkin Supaya Hunting horn ini Bisa lebih punya peran Dan bisa lebih kompleks Kombonya Dan song listnya Dan tombol-tombolnya juga Gitu Karena kalau di MHW Itu akan terbatas Ketiga itu kan Tekan A Tekan X Tekan B Tekan A Tekan X Tekan X dan A Nah gitu-gitu doang tuh Kemudian tekan Trigger R2 Atau R2 Segitiga Gitu-gitu doang mainnya Kalau disini Dan kebetulan Kalau di sunbreak Kan didukung Sama switch skill yang banyak Mungkin disini Karena gak pake switch skill Makanya Gaya yang di MHW Yang lebih masuk Gitu But ini katanya tadi kan MHW Style of play But we'll still have Plenty of new edition Bakal ada banyak Tambahan-tambahannya Baru Berikutnya While wielding 2 weapons Selagi Apa Mengenakan Membawa 2 senjata Their gates or abilities Like spirit gates Atau charge shield Don't go away From switching between them On the move But still naturally Deplete over time Like normal Oke Ini katanya Untuk Kalau kita lagi Make 2 senjata Khususus buat Senjata-senjata Yang harus di charge Harus Di buff Gitu kan Kayak nge proc Charge blade kan Ada pailnya Atau long sword Ada spirit Spirit gates nya ya Setiap kita mukul Atau counter Dan lain-lain Katanya gini Ini Ini gak akan Ini gak akan Hilang ketika kita Ganti senjata Jadi misalnya nih Pake Charge blade Kemudian kita ngisi nih 3 pail sisanya tadi Tuker nih Ke great sword Nah itu si Charge blade nya Gak hilang Pailnya Tapi begitu Tapi dia memang Ngikutin durasinya Dia aja gitu Kita ganti Misalnya kita pake Cuma 10 detik Balik lagi ke charge blade Ya Moga-moga masih sisa tuh Karena ngikutin waktunya Masing-masing aja Jadi bukan berarti Di reset Long sword Kita pake Lagi merah nih Eh Ganti dulu Ah ke light bow gun Gitu Nah terus nanti Balik lagi ke long sword Yang gak dari nol lagi Ngikutin tadi Berapa sisanya Tergantung sisa durasinya Gitu temen-temen Berikutnya nih Terakhir Weapons that are switched out At regular and temporary camps Still lose their various amps Or gauge Nih ya Senjata yang dituker Secara normal Apapun itu buff yang lagi aktif Ya bakal Bakal ngereset Kalau gantinya tuh Di dalam camp Gitu Berarti ini tadi Konsep yang nuker Dan dia gak berubah Apa ya Buffnya itu Kalau kita lagi di luar aja Di secret Gitu Nah gitu Kira-kira temen-temen Mana lagi nih Ya sisanya ini Cuma komen-komen aja Di redditnya Nanti aku sambil tampilin aja Gambarnya Screenshotnya Sama link-linknya juga Silahkan kalian bisa baca juga Menurut kalian gimana Temen-temen Lumayan Lumayan banyak Poinnya Banyak pendapat-pendapat lain juga Di channel-channel youtube lain Tapi aku Biar cepet aja Ngambil yang di reddit aja Karena ini udah Disamara sama mereka Aku coba ngertiin Dan coba sampein ke kalian Mudah-mudahan Bisa Bisa sebenernya tuh Menjadi permainan yang bagus Gitu Karena jujur aja Aku pribadi Mengenai focus mode ini Tadinya Ngiranya Itu tuh semacam gimmick Atau tools Untuk bertarung Kayak MHW dikasih Clutch claw Kemudian slinger combo Kayak Rise Sunbreak punya Wirebug Dan kemudian switch skill Kayak Di gen ultimate Kita punya Hunting style Dan hunter arts Gitu-gitulah Kayak apa ya Gimmick atau tools Bertarung yang kita pake Gitu Tapi ternyata disini Focus mode itu Emang sebuah Layanan Gitu Artinya kita masih bisa main Tanpa focus mode Atau cuma Menggunakan focus mode Di tahap tertentu Sempat berpikir Kalau Ya ini mah nanti Jadi terlalu mudah Jadi kayak MHW jangan-jangan Gerakan diarahin Gitu Gak ada Element of surprise nya Gitu-gitu kan Karena ya gimana Game nya harus human juga Anyway salah satu Tambahan lagi Sebelum mudahan Aku ada ngecek Di community post nya Si Elixir MH Dia ada posting Bahwa Katanya Di interview Ada pertimbangan Untuk Menambahin opsi Menampilkan Atau tidak menampilkan Hellbar Dari monsternya Wah Sesuatu Yang akan sangat Mengubah Monster hunter Selama nya Teman-teman Walaupun ya Walaupun Apa ya Kita tetap bisa hidup Tanpa informasi itu Dan gamenya seru-seru aja Battlenya seru-seru aja Kita bisa ngabisin ribuan jam Tanpa mengetahui itu Tapi mengetahui itu Juga ada Ada fungsi lain Di saat bersamaan Contohnya kan Kalian-kalian yang main-main MHW Pake hunter pie Atau Sunbreak Gitu-gitu aja kan Ada data-data tertentu Yang dibutuhkan pada saat Hunting yang mungkin Lebih serius Gitu-gitu ya Katanya sih gitu Bisa di-deactivate Fungsinya Tapi kalau mau diaktifin Bisa Itu salah satunya Dan salah satu obrolan lainnya Adalah tentang interview Mengenai focus mode tadi Gimana? Menurut kalian teman-teman Durasinya lumayan panjang Ini 24 menitan Apakah ini Akan mengubah Banyak hal Dari monster Selama ini Menurut kalian Bagian mana Dari semua poin ini Yang kalian suka Yang kalian harapkan Ternyata benar Terjadi kembali Bagaimana Bagian mana Yang kalian gak suka Silahkan Tulis di komen Terima kasih udah nonton Sampai jumpa Di video di live stream Yang berikutnya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang belum menjadi Join member Silahkan join member Kalian bisa jadi Acehunter Dan Y-Varian Buat yang mau dukung Lebih Kalian juga bisa belanja Merchandise channel Winterhan Di Kayamba Tokopedia Kayamba Oficial Merchandisenya Selama ini Masih ada kaos dulu Linknya ada Di deskripsi Kalian bisa pesan Di Tokopedia Atau pre-order By link Whatsappnya Terima kasih Sampai jumpa Di video dan live Yang berikutnya